Menurut info dari Soho.com, Soho.com itu situs resmi di Cina dan tulisannya itu semuanya full hancur Dan info yang Intan berikan sekarang belum ada versi alfabetnya Seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pelestarian kesehatan Sekarang ini di Cina ada kue bulan dengan bahan obat-obatan yang berharga Seperti abalon, sirip ikan hiu, ginseng, sarang bulung walet Kaciyaniho, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty Hari ini Intan mau bahas request dari tirawan Samsung tentang kue bulan Intan sengaja dulukan request kue bulan ini soalnya memang mau menyapas Sebentar lagi kita merayakan festival kue bulan Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih festival kue bulan itu Festival kue bulan itu adalah perayaan saat kehadiran bulan purnaman penuh Dan yang merayakan ini bukan cuma di mainland Cina doang guys Dimana ada etnis Tionghoa disitu dirayakan festival kue bulan Hanya saja namanya itu ada yang berbeda Seperti di Vietnam namanya Tetrum Di Korea namanya Dusok Dan di Jepang namanya Sukimi Di Taiwan juga dirayakan Di Malaysia juga dirayakan Bahkan di Indonesia pun juga dirayakan Di mainland Cina sendiri festival kue bulan ini dikenal Dengan nama Dong Jujie Festival terbesar kedua terbesar di Cina Setelah Chinese New Year Terus apa sih hebatnya kehadirannya bulan purnaman ini Pok sampai dirayakan seperti itu Ini sudah tradisi turun menurun sih guys Sudah 3000 tahun 3000 tahun yang lalu tuh saat orang-orang itu percaya sama mitos Kue bulan ini juga ada mitosnya Mitosnya kita ceritakan sekarang Jadi dipercayai di saat itu ada 10 matahari 10 matahari itu membuat rakyat itu menderita Kepanasan, kekeringan Ada seorang tokoh namanya Goyi Dia pemanah yang hebat Goyi ini memanah 9 dari 10 matahari Satu disisakan untuk menerangi bumi Berkat jasa Goyi itu Rakyat itu sudah tidak kepanasan Rakyat bahagia Rakyat berterima kasih kepada Goyi Sampai Goyi ini dijadikan raja Setelah Goyi jadi raja Dia kan happy kan ya jadi raja ya Dia itu minta obat abadi kepada Dewa Siwangu Sama Dewa Siwangu ini dikasih Obat keabadian dikasih Goyi ini punya istri namanya Chang'e Chang'e itu tahu Goyi itu kejam Goyi itu bengis Kalau Goyi sampai hidup abadi Rakyat menderita Sama Chang'e Obatnya itu dirampas Dia minum sendiri Karena Chang'e itu bisa minum obat itu sendiri ya Karena Chang'e itu minum obat itu sendiri Otomatis dia itu bisa terbang Chang'e terbang dan Chang'e mendarat di bulan Dipercayai saat Chang'e terbang dan mendarat ke bulan itu Itu tanggal 15 Agustus kalender China Rakyat itu gembira Karena gak lama kemudian Goyi meninggal dunia kan Dan lalu rakyat itu memberi persembahan Setiap tanggal 15 Agustus Untuk memperingati aksi dari Chang'e Tahu gak teman-teman Gara-gara legendanya Chang'e ini Sampai programisi ke bulannya di China Jadi nasanya China itu ya Sampai pesawatnya itu dinamai Chang'e Dan sudah ada 5 pesawat Chang'e Yang mendarat di bulan Pada waktu dinasti Shang Dinasti Shang itu dinasti kedua di China ya Perayaan bulan Purnama ini Sebagai wujud syukur Musim panen yang berlimpah Karena bulan Purnama ini Munculnya itu di musim gugur Atau musim panen Di tahun 2021 ini Jadi tahun ini ya Festival kue bulan jatuh Pada tanggal 21 September Sebentar lagi nih guys Di mainland China sana Tanggal 19 sampai 21 Itu diliburkan Orang-orang diliburkan Karena itu memang waktunya untuk merayakan Kue bulan Saat berkumpul dengan keluarga Terus makan bersama keluarga Ada satu aturan wajah Di festival kue bulan ini Setiap anggota keluarga Harus makan kue bulan Buat teman-teman yang gak tau kue bulan itu apa Ini ya kue bulan Kayak gini bentuknya Makannya tapi Yoh gak harus satu full gini Ini yoh ditiris Dibagi-bagi Tapi kalau intan disuruh makan satu full gini Intan bisa kok Kue bulan ini Bentuknya itu bulat Bulat itu mewakili Berkumpulnya Sebuah keluarga yang utuh Dan yang biasa Orang-orang lakukan Di festival kue bulan ini Orang-orang itu Ngatur meja Di luar rumah Ini orang-orang yang mainline China itu ya Ngatur meja di luar rumah Dikasih berbagai hidangan Termasuk kue bulan Disembayangi Habis gitu Duduk bersama keluarga Sambil makan-makan Sambil menikmati indahnya Bulan Purnama Karena bulan Purnama saat itu Lagi kerang-kerangnya Lagi gede-gedenya Lagi cantik-cantiknya Sang ibu itu Biasanya cerita Sama anaknya Oh legendanya Jang E itu kayak gini Terus si anak itu Nebak-nebak Oh iya iya Itu itu Sambil nunjuk-nunjuk bulan Purnama Oh iya itu Kipasnya Jang E itu Makanya kalau teman-teman Lihat ya Kebanyakan Kotaknya kue bulan itu Gambarnya itu Wanita cantik Yaitu Lagi Jang E Kalau teman-teman Masih ingat sih Kira-kira Seminggu yang lalu Intan menceritakan Seorang tokoh Yang namanya Cu Yuan Chang Cu Yuan Chang ini Pendiri dinasti Ming Cu Yuan Chang ini Itu Beraksi saat Tiongkok itu Dikuasai oleh Mongol Yaitu dinasti Yuan Saat Tiongkok diduduki Mongol Sekutu Cu Yuan Chang Yang bernama Lu Bowen Itu menyebarkan Kusip Bahwa ada penyakit Yang gak bisa disembuhkan Dan hanya bisa Dicegah Dengan makan Kue bulan Jadi Lu Bowen Itu mulai Membagi-bagikan Kue bulan Secara gratis Kepada orang-orang Ternyata Di dalam Kue bulan itu Ada suratnya Ini Siasatnya Cu Yuan Chang Untuk menyebarkan Pesan Supaya Mendukung Pemberontakannya Menggulingkan Dinasti Yuan Atau Mongol Buat teman-teman Yang belum Tahu Videonya Dan Kepengen Tahu Kisahnya Itu Yuan Chang Ini ya Linknya ada di atas Di description box Juga sudah Intan taruh Mengenai pertanyaan Kue bulan Itu Harusnya Ortu Ngasih ke Anak Atau Anak Ngasih ke Ortu Sejujurnya Intan baru denger Istilah Seperti ini Karena Intan baru denger Intan cari Sumbernya Sumbernya pun Tidak ada Yang membahas Hal ini Lalu Intan kontak Salah satu Nara sumbernya Intan Nara sumbernya Intan Ini orang Yang tinggal Di Cina Jadi Orang Mainland Cina Itu Intan Chat Dan Dia juga Tidak pernah Dengar Aturan Seperti itu Jadi Menurut Intan Kesimpulannya Intan Kue bulan Ini Bebas Anak Ngasih ke Ortu Boleh Ortu Ngasih ke Anak Juga Boleh Subscriber Ngasih ke Intan Juga Boleh Kue bulan Ini Dari Waktu Ke Waktu Semakin Banyak Improvisasi Dari Bentuk Dari Rasanya Kalau Basic Kue Bulan Ada Dua Macem Yang Pertama Itu Namanya Pia Itu Bentuknya Pipi Lebar Kulitnya Itu Warna Putih Dan Keras Feelingnya Pun Juga Agak Padet Yang Kedua Seperti ini Bentuknya Lingkaran Tingginya 4-5 cm Warnanya Coklat Di Permukaannya Itu Ada Tulisannya Hancet Terima Kelihatan Teman Teman Permukaannya Ini Lunak Dimakan Juga Empuk Ini Favorit Intan Apalagi Kalau Yang Dalam Kelurnya Intan Suka Bu Dan Ini Harganya Agak Mahal Dan Keluarnya Satu Tahun Sekali Agak Mahal Karena Desainnya Cantik Dan Rasanya Enak Tapi Sekarang Ini Banyak Di Improvisasi Lebih Modern Banyak Jadi Kue Kue Kayak Dini Tidak Harus Coklat Ada Warna Pink Warna Ijo Feeling Mengalami Banyak Improvisasi Jadi Yang Dulunya Cuman Kacang Merah Kacang Kacangan Sekarang Sudah Ada Daging Daging Menurut Info Dari Soho.com Soho.com Itu Situs Resmi Di Cina Dan Tulisannya Itu Semuanya Full Hancet Dan Info Yang Intan Berikan Sekarang Belum Ada Versi Alphabet Seiring Dengan Semakin Meningkatnya Perhatian Masyarakat Terhadap Pelestarian Kesehatan Sekarang Ini Di Cina Ada Kue Bulan Dengan Bahan Obat-obatan Yang Berharga Seperti Abalon Sirip Ikan Hiu Ginseng Saran Gunung Walet Buat 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 Teman Teman Yang Bisa Bahasa Hancet Mau Tau Link Silahkan Komen Di Bawah Tentang Intan Kasih Meskipun Kue Bulan Ini Mengalami Improvisasi Dari Bentuknya Ada Sekarang Ada Bentuk Otak Ya Tidak Harus Bulan Juga Mengalami Improvisasi Tapi Maknanya Dari Waktu Kewaktu Itu Tetap Sama Keluarga Berkumpul Dan Membentuk Keluarga Sampai Disini Terima kasih Sudah Menonton Terima kasih Sudah Nonton Channel Ini Sampai Abis Dukung Aku Terus Berkarya Dengan Klik Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Di Bawah Ya Guys